Umi Pipik dihujat imbas postingan soal kecurangan di pemilu 2024. Abizar minta maaf atas kelakuan ibunya. Tidak pantas. Abizar Al-Gifhari, putra kedua mendiang Ustaz Jeffrey Al-Bukhari alias Ustaz Uji memposting tentang permintaan maaf. Ia meminta maaf setelah Pipik Dian Irawati atau Umi Pipik Sang Ibo dihujat imbas postingannya soal kecurangan di pemilu 2024. Saya mewakili keluarga meminta maaf atas apa yang telah terjadi dan sedang jadi perbincangan semua orang. Tulis Abizar lewat akun Instagram dengan latar belakang hitam, Senin 19 Februari 2024. Tanpa menyebut Umi Pipik, Abizar Al-Gifhari sadar sikap sang ibu tidaklah pantas. Ia juga menyampaikan maaf untuk pasro Capres, Capres, Prabowo, Supianto, dan Gibran Raka Bumi Raka. Pewakili sang ibu, Abizar juga meminta maaf jika sikap datuk terkeluarganya menyakiti banyak orang. Saya sangat amat mengerti kesalahan yang dibuat. Memang tidak pantas untuk kami melontarkan atau fitnah itu. Saya sebagai pendukung dan coblos tim 02 ingin minta maaf terlebih untuk Pak Prabowo dan juga Mas Gibran kepada para pendukung 02 dan juga orang-orang yang tersinggung tutur Abizar. Kejadian ini akan diinginkan Abizar sebagai pelajaran untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Aktor 22 tahun ini berharap permintaan maafnya ini bisa diterima oleh semua pihak. Ini akan jadi pembelajaran yang sangat penting untuk saya dan keluarga kami. Bisa lebih menjaga etika, adab, dan moral? Semoga permintaan maaf ini diterima maafnya. Terima kasih. Pukas Abizar. Sementara nama Umi Pipik masih saja diserang oleh netizen. Ia juga belum mengeluarkan reaksi apapun soal permintaan maaf yang diunggah oleh sang putra. Untuk diketahui, Umi Pipik menyayangkan banyak kecurangan yang terjadi pada pemilu 2024. Lewat Instagram miliknya, Umi Pipik menyinggung adanya dugaan kecurangan dalam pemilu 2024 untuk memenangkan paslon nomor urut 2. Umi Pipik tak menyebut secara langsung sosok yang disinir curang dalam pilpres 2024 ini. Meski calon presiden yang dipilih tidak memperoleh suara yang tinggi, namun Umi Pipik mengakum bangga dengan calon presiden pilihannya. Kalaupun ada kecurangan dan ketidakjujuran, dan kalaupun PBW sudah disetting untuk menang, saya pribadi tetap bangga dengan pilihan saya, tulis Umi Pipik. Lebih lanjut, Umi Pipik mengunggapkan sosok capres yang ia pilih memiliki sifat yang jujur, cerdas, dan bisa dipercaya. Umi Pipik menambatkan pilihannya dalam pemilu 2024 kepada Anis Baswedan dan Caimin. Tak hanya itu, bahkan Umi Pipik merasa sudah menjadi saksi di akhirat bahwa ia benar memilih pemimpin yang ia anggap baik. Setidaknya menjadi saksi memilih pemimpin yang berstaf. Sinik, jujur, tablik, menyampaikan kebenaran. Abadah bisa dipercaya dan fata nah cerdas, lanjut Umi Pipik. Namun terpantau tak lama selama uga pasangan tersebut, Umi Pipik langsung menghapusnya.